Halo guys, welcome back to my channel dan kali ini gue akan bahas build dan juga review salah satu living armor bernama Iron ya Iron ini salah satu yang cukup spesial menurut gue pribadi ya ini mungkin karena menurut gue skill pasifnya ini cukup premium ya tapi gue gak tau apakah di channel lain akan menganggap Iron seperti yang gue katakan apa enggak tapi ini buat gue pribadi Iron itu sangat premium di skill pasifnya ya dan kenapa gue tidak memilih silver atau copper atau maybe yang element water atau element dark itu juga ada alasannya ya karena menurut gue Iron ini jauh lebih pantas untuk di awakening kedua terlebih dahulu ketimbang mereka-mereka mereka-mereka juga pasti OP cuman gua itu lebih membutuhkan Iron ya kenapa gue bilang demikian karena Iron itu skill pasifnya bagus banget di skillnya ini bernama lava amor ya ini adalah skill yang sangat bagus ya di skill ini Iron akan dapat maksa P jika devnya makin tebel dan dia juga akan mengabaikan efek apapun yang bisa mengurangi serangan dia ya jadi serangan Iron ini sama sekali tidak akan bisa kalian tangkis ya dan yang bagus lagi adalah di skill satunya ini damagenya bertambah 50% ketika musuh diserang dan tidak setun jadi damagenya ini naik lagi ya ketika musuh punya immunity atau resistan tinggi maka Iron ini bisa memberikan damage besar ya inilah menurut gue pribadi aja ini menurut gue pribadi aja air itu lebih bagus daripada living armor yang lain ketika dia sudah diawakan kedua ya ini menurut gue pribadi aja hopper sebenarnya juga bagus ya chopper karena chopper itu skill 3 nya sakit banget tapi masih bisa ditangkis dengan invisible atau dengan barrier itu masih bisa ditangkis ya nah berbeda dengan Iron Iron tuh serangannya sama sekali nggak bisa ditangkis dengan yang kayak buff invisible atau barrier ya dan ya ini gua akan tester aja kasih kalian contoh ya ini contohnya aja Iron tuh enak banget sebenarnya digunain kalau kalian lawannya seperti anubis gini kan biasanya anubis bakalan melakukan backup ya backup kepada tim atau segala macem lah dengan skill pasif dia gitu ya nah kalau kalian punya Iron kalian tuh gak usah khawatir lagi yang namanya Chloe, Usa, atau anubis karena serangannya Iron tuh bisa nembus nah nembus tuh tembus sama dia tuh dan setunnya juga enak tuh nah tuh tembus tuh dan kalian bisa minus armorin dia tuh ketika sudah minus armor kita lihat damage nya berapa oh hilang ini 5.000 ya ini kalau ini coba ulang 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 nah jadi kalau minus armor itu damage nya sakit nah ini kita coba minus armorin bang kok gak kena dong udah kita ini kita cepetin bang 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 nah stunnya enak banget dan copper itu eh copper lagi maksudnya anubis itu gak bisa ngapa-ngapain setiapun dia punya perisai tebal tapi kan Iron mukulnya nembus gitu loh boom tuh enak banget itu kemampuan Iron ya yang menurut gua cukup mahal karena gak semua monster itu bisa punya kemampuan seperti itu nah ini yang bagus nih skill 3 nya nih ya pasif ya dan kalau dibilang worth it atau gak worth it ya sebenernya Iron tuh cukup worth it untuk melawan beberapa jenis monster tipe buff seperti Wusa atau Chloe dan juga Anubis ya itu kan nyebelin dan juga kalian sering banget ketemu ya kan nah itu kalau kalian pakai Iron dengan damage tinggi itu enak banget ya tapi ada tapi nya ya Iron ini sepertinya agak sulit untuk dibuild kalau kalian mencari tipe stat yang sempurna ya karena Iron butuh speed sebenernya butuh critical damage juga butuh defense tinggi untuk bisa memberikan damage yang bagus ya untuk jadi heater yang baik lah intinya tapi kalau kalian buildnya kayak gini kayak punya gua mungkin Iron kalian tuh punya kesempatan untuk memberikan yang namanya damage bruntun ya contohnya seperti kalian build Vio dan juga Refek ya ini adalah salah satu option yang gua sediakan buat kalian sebenernya yang mempunyai run pas-pasan lah ya ini salah satu yang bagus ya disini adalah defense disini ada defense disini ada critical damage ya usahakan aja dapetin defense critical damage sebanyak-banyak mungkin yang kalian bisa oke dan kalau ada masuk akurasi atau resistance sebenernya nggak ada masalah juga kalau kalian mau ambil ya karena Iron sebenernya kalau udah dibikin kayak begini nggak usah pakai speed cukup mengandalkan proc Vio nya aja ya lalu untuk statnya ini adalah stat Iron gua ini adalah ada defense nya ada HP nya ada critical red critical damage ada akurasinya akurasinya sangat bagus 50% jadi kalau musuhnya tidak ada imun maka dia akan terkena stun tapi kalau dia ada imun tidak masalah juga Iron itu skill satunya sudah di upgrade ya jadi dia akan memberikan damage 50% tambahan lagi kalau dia tidak terkena stun gitu ya jadi ini adalah win-win solution dari gua yang memanfaatkan semua kesempurnaan skill dari Iron ya jadi kalau stunnya udah kalau nggak stunnya udah kalau misalkan pakai ini bisa minus armor gitu ya ada akurasinya juga gitu ya ini enak dah gitu loh ya akurasinya tinggi ini juga skill 2 nya sudah di update ya jadi 100% kemungkinan bisa memberikan minus armor ya dan kalian tambahin lagi akurasi 50%an itu bisa menembus resistance seharusnya ya nah dan inilah Iron ya salah satu living armor yang gua rekomendasikan kalau kalian memang bener-bener mencari tipikal hitter tipe defense yang nggak bisa ditangki serangannya ini adalah solusi ya buat kalian dan kalau kalian benci juga kayak tipe-tipe buff yang bisa memberikan prisai Iron adalah jawaban yang cukup bagus karena dia adalah monster bintang tiga mudah didapet dan juga bisa dinaikin dengan sangat mudah ya dan gua akan naikin aja video kali ini semoga bermanfaat buat kalian dan skill video berikutnya adalah tentang pembahasan dari Awaken kedua Frankenstein Frankenstein ya dan seperti kalian lihat Frankenstein yang elemen air angin ini karne ini juga sangat menarik ya tapi nanti akan gua bahas buat kalian di next content oke thank you for watching see you di next video dadah abone kemudian Abone terima kasih